Operasi belitar khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-288 pada Kamis 8 Desember. Ada sederet peristiwa diantaranya Presiden Rusia Vladimir Putin bersumpah menyerang lebih banyak fasilitas energi Ukraina. Hingga pemimpin tertinggi gereja Katolik Bapak Suci Paus Franciscus menangis saat berdoa untuk Ukraina yang dilanda perang. Diikutin dari Kumpas.com, dalam hari ke-288 ini konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Terkini Putin berjanji untuk terus mengempur jaringan energi Ukraina. Ia tidak peduli adanya gelombang protes terhadap serangan itu yang mengancam jutaan orang Ukraina kedinginan dan gelap di musim dingin. Kepala negara Rusia justru menyalahkan Ukraina karena memulai tren menyerang infrastruktur sipil. Putin juga menyinggung ledakan di jembatan Crimea yang didalangi Ukraina. Dalam hari ke-288 ini juga Bapak Suci Paus Franciscus tak kuat menahan air mata tentang perang Ukraina. Ia menangis saat berdoa untuk Ukraina selama upacara tradisional di rumah tengah. Bapak Suci berdoa untuk Ukraina di depan patung perawan Maria yang berdiri di atas tiang di alun-alun. Dalam hari ke-288 ini pula, Rusia angkat bicara soal Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky didapuk sebagai Person of the Year 2022 atau tokoh tahun 2022 oleh majalah Time. Jurubicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menganggap gelar itu mencerminkan tren rusophobia di negara-negara barat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!